Intro Diketahui pecahan 1-1 per 2 40% 0,3 1 per 9 Ditanya, 1-1 per 2 ditambah 40% dikali 0,3 dibagi 1 per 9 Langkah pertama, kita ubah pecahan tersebut ke dalam pecahan biasa 1-1 per 2 kita ubah ke dalam pecahan biasa Caranya adalah bilangan pokok kita kalikan dengan penyebut Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang 1 dikali 2 hasilnya adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 per 2 Ditambah 40% Persen artinya perseratus 40% hasilnya adalah 40 perseratus dikali 0,3 Di belakang koma terdapat 1 angka Maka menjadi 3 per 10 dibagi 1 per 9 Kita bisa menyederhanakan 40 dan 100 Kita bagi 20 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5 Sama dengan 3 per 2 ditambah 2 per 5 Dikali 3 per 10 Dibagi 1 per 9 Kita perhatikan pada pecahan tersebut terdapat operasi penjumlahan perkalian dan pembagian Langkah pertama, kita bisa menyelesaikan perkalian sekaligus pembagian terlebih dahulu Sama dengan 3 per 2 ditambah 2 per 5 kali 3 per 10 Bagi berubah menjadi kali Kemudian pecahan yang belakang kita balik Menjadi 9 per 1 Sama dengan 3 per 2 ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6 6 kali 9 hasilnya adalah 54 Per 5 kali 10 hasilnya 50 50 kali 1, 50 Kita perhatikan penyebutnya adalah 2 dan 50 Cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan KPK KPK dari 2 dan 50 adalah 50 Sama dengan kita ubah penyebutnya menjadi per 50 2 menjadi 50 itu pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 25 3 dikali 25 hasilnya adalah 75 54 per 50 Pembilangnya tetap 54 Karena penyebutnya sudah per 50 75 ditambah 54 hasilnya adalah 129 per 50 Karena pembilang lebih besar daripada penyebut Maka kita bisa mengubah ke dalam pecahan campuran 129 per 50 hasilnya adalah 2 Sisanya 29 per 50 Jadi hasil dari 1, 1 per 2 ditambah 40% Dikali 0,3 dibagi 1 per 9 adalah 2 29 per 50 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!